Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat beriman Selamat datang di kom channel Intro Usman bin Afan Merupakan salah satu sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yang dikenal sangat kaya dan juga sangat bermawan Di atas segan menyumbangkan banyak harta bendanya Untuk menegakkan panci-panci Islam Salah satunya ketika Usman membeli sebuah sumur dari orang Yahudi Dengan harga yang sangat mahal Lantas sahabat beriman Seperti apakah kisah selengkapnya? Dan mungkin gak sumur itu masih ada sampai sekarang? Tonton video ini hingga akhir ya Agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat Berikut ini kisah Usman bin Afan Dan sumurnya yang tak pernah kering Versi dari KALM Channel Satu-satunya sumber air yang tersisa Pada masa Nabi Muhammad Kota Madinah pernah mengalami paciklik Hingga kesulitan air bersih Karena mereka adalah kaum muhajirin Yang sudah terbiasa minum dari air zam-zam di Mekah Satu-satunya sumber air yang tersisa Adalah sebuah sumur milik seorang Yahudi Yaitu Sumur Rahumah Rasa airnya mirip dengan sumur zam-zam Kaum muslimin dari penduduk Madinah pun terpaksa Harus rela antre dan membeli air bersih dari Yahudi tersebut Berhatiin dengan kondisi umatnya Rasulullah kemudian bersabda Wahai sahabatku Siapa saja diantara kalian yang menyumbangkan hartanya Untuk dapat membebaskan sumur itu Lalu menyumbangkannya untuk umat Maka akan mendapat surganya Allah Ta'ala Demikian hadis teriwayat muslim Mendengar hal itu Usman bin Afan Yang kemudian segera tergerak Untuk membebaskan sumur raumah itu Usman segera mendatangi Yahudi pemilik sumur Dan menawarkan Untuk membeli sumur raumah dengan harga yang tinggi Walau sudah diberi penawaran yang tertinggi sekalipun Yahudi tersebut pemilik sumur tetap menolak menjualnya Karena dia takut Seandainya sumur itu dijual kepada Usman Maka dia akan kehilangan keuntungan menjual air tersebut Dari para penduduk Madinah Itulah mengapa dia terus menolak tawaran dari Usman Tapi sebelum video semakin berlanjut Klik dulu tombol loncengnya Supaya kita tetap bertabar syiar melalui channel ini Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat Amin Yarobal Alamin Bergantian Kepemilikan Sumur Berbagai penawaran Usman bin Afan berikan untuk membeli sumur tersebut Sampai akhirnya Usman menemukan ide Dengan umbeli sebagian sumur tersebut dengan harga yang fantastis Yaitu sebesar 12 ribu dirham Artinya kepemilikan sumur bergantian Sehari dimiliki Usman Sehingga umat Islam bebas mengambil air pada hari itu Sementara hari berikutnya untuk kaum Yahudi Ketentuan seperti itu pun berlaku Ketentuan seperti itu pun berlaku hingga hari-hari selanjutnya Yahudi itu pun menerima tawaran Usman Ia pun merasa bisa mendapatkan uang banyak dari Usman tanpa harus kehilangan sumur tersebut Dan juga penghasilannya dari menjual air dari sumur tersebut ketika gilirannya tiba Usman pun segera mengumumkan kepada penduduk Madinah yang mau mengambil air di sumur raumah Untuk mengambil air dengan gratis Karena hari ini sumur raumah adalah miliknya Setelah ia mengingatkan agar penduduk Madinah mengambil air dalam jumlah yang cukup untuk 2 hari Karena esok hari sumur itu bukan lagi milik Usman Kesokan hari Yahudi mendapati sumur miliknya sepi pembeli Karena penduduk Madinah masih memiliki persediaan air di rumahnya Setelah beberapa lama sahabat beriman Akhirnya si Yahudi itu pun mendatangi Usman dan menawarkan untuk menjual sumur sisa miliknya Usman yang setuju lalu membelinya seharga 20 ribu dirham Maka sumur raumah pun menjadi milik Usman seutuhnya Kemudian Usman bin Afan mewakafkan sumur raumah itu Maka sejak saat itulah sumur raumah dapat dimanfaatkan oleh siapa saja Termasuk orang Yahudi pemilik lamanya Setelah diwakafkan tumbuhlah di sekitar sumur itu beberapa pohon kurma dan terus bertambah hingga saat ini Sungguh luar biasa bukan sahabat beriman Berusia 1400 tahun sumur raumah masih mengalir Di Madinah sana selain terdapat Masjid Nabawi yang didalamnya terdapat makam Nabi Muhammad Madinah juga dikenal dengan sumur raumah yang letaknya di samping Masjid Qiblatain Sebuah sumur wakaf dari salah satu dari 10 sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga Yaitu Usman bin Afan Dikutip dari Al Arabiya Sumur yang dikenal bernama raumah itu Tak berhenti mengalir meski telah berusia 1400 tahun Alin pun mancing minat para ilmuwan untuk menelitinya Surah peneliti dari pejabat pengembangan Madinah Abdullah Qabir Mengatakan kepada Saudi Pers Agency Bahwa itu merupakan satu-satunya sumur sama Nabi Muhammad Yang masih mengalir hingga sekarang Selain itu di dekat sumur tersebut terdapat sebuah masjid dan ladang kurmanan luas berjumlah tidak kurang dari 1500 pohon kurma yang teraliri dari mata air sumur tersebut Departemen pertanian Saudi kemudian menjual hasil kebun kurma ini ke pasar-pasar Setengah dari keuntungan itu pun disalurkan untuk anak karyatim dan fakir miskin Sedangkan setengahnya ditabung dan disimpan dalam bentuk rekening khusus milik beliau di salah satu bank atas nama Usman bin Afan Ya Usman bin Afan sudah wafat lebih dari 1400 tahun silam Tetapi rekening bank atas namanya masih terjaga hingga kini Bagaimana sahabat beriman? Berniatkah untuk merasakan kesegaran air dari sumur tersebut? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak Mari bangun kaum channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa tonton video yang lainnya